Pemirsa, selamat sore. Kita berjumpa lagi di Metro hari ini bersama saya, Valentino Sresa. Selain ketiga informasi tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Inilah Metro hari ini, selengkapnya. Pemirsa, proses evakuasi seorang lansia penderita lumpuh di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terjebak banjir di rumahnya berlangsung dramatis. Proses evakuasi cukup sulit dilakukan karena tingginya genangan banjir serta sempitnya jalan menuju rumah korban. Seperti inilah proses evakuasi Rodia, seorang lansia warga desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rodia yang menderita lumpuh ini dievakuasi setelah terjebak banjir di rumahnya untuk dibawa ke rumah sakit. Petugas gabungan TNI Polri serta relawan cukup kesulitan saat mengevakuasi Rodia karena tingginya genangan air serta kondisi akses jalan menuju rumah korban yang terlalu sempit. Petugas terpaksa menggunakan perahu kecil agar bisa menjangkau rumah korban dan mengevakuasinya. Korban dievakuasi setelah terjebak banjir di rumahnya selama 4 hari. Hingga saat ini banjir di Pati masih menggenangi permukiman warga di 36 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Kami melaksanakan evakuasi Bu Rokeda yang sedang mengalami sakit bersama Bapak Dovin Kapdimas dan Bapak Dovin Sa Disandoropayung. Ini sakit apa nih Mas? Sakit tua. Saya kira ini kita nunggu ambulan yang untuk ngantar dia ke rumah sakit. Ketinggian air itu gimana Mas? Menerjang banjir ini Mas? Ketinggian air saat ini 80 cm. Di lokasi tadi yang di jalan ini 50-60 cm. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!